Oke guys, balik lagi di Papio Channel Jadi kali ini kita akan mereview hotel Fox Harris di kota Pangkal Pinang Jadi untuk sistem kuncinya dia udah pake yang kartu gini ya Jadi nanti kalian tempelin di depan Terus untuk ngidupin powernya kalian harus masukin sini guys Karena kalo gak ngidupin masukin disini nanti AC, TV segala macem dia gak bakal hidup guys Jadi nanti kalo kalian pas keluar, itu tinggal keluar aja Tinggal keluar aja guys, nanti semua yang ada di dalam Semua yang ada di dalam tuh bakal mati otomatis Dan ini bakalan munci otomatis juga Ini gak bisa dibuka guys, munci otomatis Kalo kalian mau masuk, misalnya kan istri kalian dalam atau keluarga kalian dalam Kalian pencet bel ini guys, kalo untuk buka tinggal tempel Masuk, kan mati ini Mati kan semuanya, ini kita masukin sini guys Nah baru hidup powernya Gitu ya temen-temen ya, buat kalian yang belum tau gitu ya Dan ini juga nanti ketuk sendiri dia Kita langsung masuk ke WC Mati gak C? Nah ya itu TV otomatis nyala tuh guys Kalo kalian baru masukin TV otomatis nyala, AC nyala, lampu nyala Nyala semua Kita langsung buka WC nya Nah ini bentuk WC nya guys Disini udah ada washtafel nya Dengan pilihan air panas dan air dingin Kalo kayak gini dia jadi air panas ya guys ya Kalo kayak gini dia jadi air dingin Tuh Jadi air panas, jadi air dingin Cuman karena air panas ini pake proses jadi gak langsung ngalir dia Terus disini juga disediakan hair dryer guys Sama biasalah sabun-sabun kayak gitu ya Nah ini cerminnya guys Di bawah ada tempat untuk sabun-sabun dan segala macemnya guys Lalu kita beranjak, ini masih WC nya ya Disini ada washtafel nya, ada WC nya Dan disini WC nya yang tipe otomatis guys Jadi gak pake selang, disini ada tisu Jadi buat kalian yang belum tau ya Jadi kalo kalian biasanya di mall-mall gitu ya WC nya ada bentuk kayak gini Itu gak ada semprotan ya guys Kalian gak usah bingung Ini kalian hidupin, ini saya buka nih Kalian pencet gini Nanti dia akan muncul air guys Tuh Ini biar kalian tau aja nih Tuh Saya pertama kali nemu WC ini itu di Palembang Icon Palembang Pertama kali saya ketemu WC kayak begini Gak tau cara makanya gimana kan Ternyata dia keluar munceratannya gitu tuh Tuh Kalo kita tuas gini Munceratannya gini guys Muncul dia otomatis Kayak gitu ya guys ya Jadi ini gak cocok nih Kalo buat kencing kita cowok ya Cowok kencing berdiri ini agak susah Karena dia pasti akan muncerat ke celana kita Ke baju kita Itu kelemahannya Gitu ya temen-temen ya Sama ada tong sampah tisu standar Nah ini untuk bagian kamar mandinya guys Dan di WC ini ada satu slot Untuk charging Nah dia Untuk showernya Itu ada bangku-bangkunya Seperti ini Saya gak tau juga gunanya apa Ngapain juga mandi sambil duduk Kayak ini buat naro-naro Beginilah sampo segala macem Itu buat naro sampo Dan disini adalah Showernya guys Nah disini juga saya mau ngasih tau Buat temen-temen Ini macem-macem ya Tiap foto tuh beda-beda gitu temen-temen Jadi kalo secara otomatis Dia akan ngalir ke bawah dulu Tuh Akan ngalir ke bawah dulu Kalo kesini Ini ya Dingin Kalo kesini panas guys Nah Terus gimana cara Mengalihkannya ke shower atas Caranya Kalian Buka ini Terus kalo ini pencet ini nih Pencet nih Pencet ya Tuh Baru dia muncur yang atas Nah Itu caranya guys Aduh basah lagi nih Matiinnya ya dimatiin aja ya Kaki-kaki aja lah Nah nanti ini lama-lama Dia akan Ke atas lagi tuh Pelan-pelan akan ke atas lagi Dan otomatis akan ngalir ke bawah lagi guys Tuh Gunanya apa sih otomatis langsung ke bawah Itu biar kalo kalian gak sengaja kesini Ke air panas Gak langsung Nyiram ke kepala kalian air panasnya guys Jadi dia otomatis ngalir ke bawah dulu Ini salah satu Sistem keamanannya Gitu ya Nah terus lantainya ini lantai biasa nih guys ya Bukan lantai yang kayak kita WC zaman dulu tuh kan Ini ada motif-motifnya enggak guys Walaupun dia tidak ada alurnya Sebenernya ini gak licin juga sih Beda dengan lantai yang Lantai itu Ini lantai licin nih guys Kalo ini walaupun dia tidak berpola Tidak ada alurnya ini gak licin guys Sama aja lah Dengan lantai yang beralur Disini ada tempat untuk handuk dan segala macem ya Lampunya gini ya Sudah ada exhaustnya Cuman exhaustnya tuh bukan di atas WC Biasanya exhaust tuh di atas WC Ini exhaustnya disini guys Oke gitu untuk WCnya WCnya lumayan luas ini Kalo kita liat ya Tuh Luas banget ini guys WCnya Tuh guys Nah kurang lebih seperti ini WCnya Lalu kita masuk ke bagian ruang tengahnya nih Nah Disini ada cermin tinggi ya Dan disini ada untuk tempat baju guys Jadi kalian bisa taruh baju-baju Hanger pun disini Dan ada downlightnya Dan disediakan juga udah hanger gitu teman-teman Disini kita sudah disediakan juga deposit box Nanti cara pakenya kita buat di video terpisah Dan disini ada tatakannya Tuh Jadi lembut nih buat naruh HP Naruh apa nggak Ini Kalecet Ada tong sampah lagi Dan disini ada meja kerja guys Meja kerjanya di atasnya sudah ada TV Saya nggak tau berapa inch Ini udah besar lah pokoknya Sama disini disediakan untuk minuman-minuman saset SKV, gula, segala macem ya Ini untuk air panas Dialoginnya ke bawah Di bawahnya ada satu stacker nih Itu untuk air panas Sama satu lagi Kita sudah disediakan dengan cool box Ini bukan kulkas ya Kita bilangnya bukan refrigerator Karena pengalaman ini nggak dingin-dingin banget guys Ya apa ya Nggak dingin lah Nggak sedingin Kulkas di rumah kalian beda Bukan pendingin seperti itu teman-teman Sedar dingin-dingin Tingin-dingin tayo ayam lah gitu Nah ini mejanya Sudah ada tisu Sama ini ada lampu ambient light Dan ini untuk matiinnya kalian tekan Kalian injek Itu guys Nah kira-kira seperti ini Ini AC-nya AC-nya daikin kecil tapi udah cukup dingin Dan di kamar ini tidak ada direct light ya Istilahnya tuh Direct light tuh maksudnya Lampu yang langsung nyorot Kayak kita di rumah tuh kan lampunya langsung nyorot kan Disini nggak ada direct light guys Tuh Semuanya adalah ambient light Ambient light tuh lampunya yang samar-samar gitu guys Tuh ya lampu samar-samar Terus ini juga lampu samar-samar Ini juga lampu samar-samar Kesannya biar mata kita tuh nggak sakit guys Kalau di tempat tidur di kamar tuh Lampu-lampu yang redup Lampu-lampu temaram Ambient light gini yang warnanya kuning-kuning Itu yang sebenarnya ideal untuk kita tidur Biar bisa nyenyak guys Kayak gitu teori Teori desain interiornya begitu guys Sama ini Kalau kita ke samping Nah di sebelah situ tuh sebenarnya ada kolam berenang guys Nanti kita ke kolam berenang ini Viewnya kolam berenang disana Cuma karena udah malam nggak kelihatan Kita juga disediakan satu sofa Dengan satu meja Seperti ini guys Untuk kamar Untuk kasurnya sendiri nih Muatlah dua orang dengan satu bayi Cuma ini Satu bayinya Loh tuh Tidurnya ngang-ngang begini guys Menghabiskan satu ini Satu tempat tidur Dan di atasnya ada dekoratif Kayak gitu guys Dan disini ada lampunya ya Lampu plus di bawahnya ini ada casan guys Tuh casan Jadi kita bisa ngecas terus sini Untuk dematinya ini guys Tuh Kalau kalian merasa terlalu terang gitu ya Kalian bisa matikan Tuh Perbandingan kiri dan kanan Di sebelah kanan juga ada switch lampu Untuk yang di depan guys Ini ada dua ya Tuh Untuk matiin yang di depan Sama untuk matiin yang di sini Dan kita sudah disediakan juga Untuk telepon Istilahnya itu Iphone Guys Jadi untuk ngelepon ke resepsionis Kayak gitu lah Kurang lebih ya Nah ini penampakannya Bagian depan guys Oke mungkin gitu aja Room tour kita pada Ini apa ini Kamarnya ini Tipe eksekutif Kalau gak salah ya guys ya Tipe eksekutif Di Fox Harris Hotel Kota Pangkal Pinang Semoga bisa memberikan informasi Dan review lah Buat kalian semua Di hotel ini guys Tuh Terima kasih sudah menonton Papio Channel Terima kasih sudah menonton